Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi 8 dengan kodename Olive kasusnya adalah bootloop kita akan melakukan flash firmware pada ponsel ini sebelumnya silahkan siapkan komputer dan kabel data untuk kabel datanya langsung kita colokkan ke komputer yang kita gunakan kemudian untuk casing belakang dan penutup mesin ponsel ini sudah aku lepaskan dan juga kita matikan ponselnya dengan melepas soket baterai kemudian kita pasang lagi soket baterainya ketika ponsel sudah mati kita akan masuk ke ideal mode dan untuk masuk ke ideal mode kita membutuhkan test point hubungan dua titik test point ini menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka ponsel akan masuk ke ideal mode selanjutnya kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini sudah nah aku siapkan firmware untuk Redmi 8 ada firmware dengan MIUI versi yang terbaru yaitu versi 12.5.3.5 kalau nggak salah ini ya v12.5.3.0 ternyata oke kita akan coba untuk menggunakan aplikasi unlock tool flashing firmware nya bagi teman-teman yang belum punya aplikasi unlock tool bisa membeli aktifasinya melalui channel Magelang Fleischer langsung WhatsApp saja ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita masuk ke menu MI pada unlock tool nya dan di bagian bawah ini pada kolom EDL 9008 disebelah kanannya ada kolom panjang dan disebelah kanannya lagi ada logo folder bisa kita pilih logo foldernya kemudian kita inputkan firmware nya kita arahkan ke folder dimana kita menyimpan firmware yang sudah kita ekstrak tadi kebetulan aku letakkan di desktop dan ini dia folder firmware nya kita pilih folder image ingat ya yang kita pilih adalah folder image kita klik kita pilih folder image nya kemudian kita pilih lot sampai terinput pada aplikasi unlock tool nya langsung kita klik lot kemudian muncul selection seperti ini tinggal kita pilih select saja maka akan langsung muncul partisi firmware nya seperti ini untuk settingannya standar aja tidak ada yang perlu kita rubah tidak ada yang perlu kita hilangkan dengan centangnya kemudian kita jalankan device manager dengan cara kita pilih menu dev MGR pada aplikasi unlock tool dan device manager nya otomatis berjalan kemudian kita akan melakukan test point untuk masuk ke IDL mode langsung aja kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita bisa menekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali sebetulnya satu kali aja sudah cukup lalu kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager akan muncul podcom dan LPT nah ini dia sudah muncul ya podcom dan LPT kemudian dibawahnya terbaca sebagai Qualcomm hsusb keyloader 9008 yang artinya ponsel ini sudah terbaca sebagai IDL mode kalau sudah terbaca seperti ini kita kembali ke aplikasi unlock tool nya perhatikan pada kolom com juga sudah terbaca Qualcomm hsusb keyloader 9008 tinggal kita lakukan flashing aja dengan memilih menu flash pada aplikasi unlock tool nya maka proses flashing nya berjalan bisa teman-teman perhatikan di sebelah kanan pada kolom lock nya langsung muncul keterangan IDL flash dan flashing berjalan kita tunggu aja sampai proses flashing nya selesai jika ingin melakukan bypass akun Mi dan juga akun Google teman-teman bisa mencetang di bagian reset Mi Cloud dan juga iris FRP untuk sekaligus bypass akun Mi dan juga akun Google nya disini tidak aku bypass dulu untuk akun Mi dan akun Google nya karena nanti kita akan bikinkan tutorial secara terpisah daripada sekali tutorial video beberapa kasus terselesaikan kan saya cuma dapat satu video kalau kita bisa-pisah nanti kita dapat banyak video tapi bagi teman-teman yang ingin langsung membaipas akun Mi dan akun Google silahkan centang di bagian reset Mi Cloud dan iris FRP Oke untuk proses flashing nya sudah selesai dengan keterangan Rebooting OK kemudian ponsel akan otomatis restart dari IDL mode namun hanya keluar saja dan menyala di tampilan logo Redmi selanjutnya ponsel ini akan masuk ke tampilan charging mode bisa langsung kita nyalakan dengan menekan tombol powernya Oke kita nyalakan dulu ponsel ini lepaskan kabel data dari ponselnya kemudian langsung tekan dan tahan tombol full power sampai muncul logo Redmi di layarnya selanjutnya ponsel akan melakukan loading yang lumayan lama jadi untuk menjaga kondisi baterai tetap kita hubungkan saja ponsel ini ke komputer agar kondisi baterai terjaga ponsel berada dalam posisi charging mode biasanya ada yang tanya nanti apakah metode ini bisa digunakan untuk downgrade firmware maksudnya seperti dari MIUI 12 kita turunkan ke MIUI 11 atau kita menggunakan MIUI 12 dengan versi yang lain sepertinya aman-aman saja jika terjadi error software pada saat proses downgradenya tinggal kita flashing ulang aja ke versi software atau firmware yang paling terbaru silahkan teman-teman coba untuk durasi loadingnya ini membosankan ya karena memang lama banget akhirnya kita percepat aja durasi loading pada video ini agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai ponsel akan langsung masuk ke tampilan selamat datang dari MIUI 12.5 MIUI yang paling baru yang paling terakhir untuk Redmi 8 tinggal kita lakukan setup aja ponsel ini sampai ke tampilan menu tidak perlu kita hubungkan dulu ponsel ke jaringan internet agar tidak terkunci akun Mi nya karena disini aku yakin ponsel ini ada akun Mi dan akun Googlenya kenapa karena usernya bilang begitu oke kita setup dulu ya sampai ke tampilan menu mudah-mudahan di tengah jalan tidak terkunci akun Mi nya bagi teman-teman yang terkunci akun Mi bisa di bypass di disable menggunakan aplikasi di unlock tool lagi atau di channel Magelang Fleischer ini juga sudah beberapa kali menampilkan tutorial cara bypass akun Mi unlock akun Mi baik itu yang disable ataupun clean baik itu yang menggunakan tool premium ataupun aplikasi gratis silahkan dicari saja atau bisa cek di kolom deskripsi ya siapa tahu aku enggak lupa naruhnya oke untuk selanjutnya ada loading just a sec kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai bagian-bagian yang tidak penting seperti setting password kemudian setelan tambahan setel launcher bisa kita lewati dulu dan pada saat proses terakhir setupnya disini ada loading loading aplikasi dan loading ini juga sangat lama akhirnya seperti biasa untuk setiap proses loading loading yang lama pada tutorial channel Magelang Fleischer selalu kita percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai maka ponsel akan langsung masuk ke tampilan menu bootloopnya sudah berhasil kita sembuhkan dengan cara flashing firmware pada Redmi 8 ini menggunakan MIUI yang paling baru yaitu 12.5.3.0 terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota